Banyak orang mungkin lebih memilih untuk pergi ke tempat yang panas ya Tapi peneliti di seluruh dunia lebih memilih guys ke tempat es Karena biasanya banyak harta karun yang tersimpan dengan baik alias beku banget tuh Contohnya aja seperti yang ada di video ini nih Penasaran kan ada apa saja? So inilah guys beberapa penemuan berharga yang berhasil ditemukan di bawah es Omor 8 So inilah guys Burung Waktu pertama kali ditemukan banyak orang mengira seekor burung beku ini sebenarnya baru aja mati kemarin Tapi ternyata setelah jasadnya dicek sama Profesor Dallant dan Nicholas Sasek sebagai orang yang berhasil menemukannya Nyatanya burung ini tuh sudah berumur 46 ribu tahun loh Hal ini tentunya berhasil membuat para ilmuwan sama pemburu fosil kaget banget Karena berarti burung yang ditemukan di Siberia ini berasal dari zaman es dong ya guys Menurut mereka setelah dilakukan beberapa tes lebih lanjut Ternyata hewan itu teridentifikasi sebagai burung bertanduk atau nama ilmiahnya adalah Irimophilia alpestris Nomor 7 Bison Harusnya sebagai hewan yang berhasil dibunuh sama predator pada zaman dulu Tubuhnya tuh akan habis dilahap sama binatang-binatang lainnya kan Tapi kerennya di tahun 1979 lalu para penambang emas yang ada di Alaska ini berhasil menemukan seekor bison loh Awalnya mereka berusaha mengadakan pesta untuk merayakan penemuannya dengan cara memakan daging di bagian lehernya Untungnya sih gak ada yang mengalami keracunan sama sekali ya Soalnya setelah dilakukan analisis ternyata bison ini bukanlah hewan yang baru mati kemarin ya guys Melainkan ternyata sudah berumur 55 ribu tahun alias dinyatakan sebagai hewan zaman purba Nah menurut ilmuwan bison yang akhirnya disebut dengan nama Blue Babe ini Kemungkinan besar meninggal setelah diserang sama singa pada zaman es lalu Kebetulan jasadnya berada di dalam goa es hingga berhasil tersimpan dengan baik Bahkan untuk membawanya aja para meliti perlu mencairkan esnya terlebih dahulu loh Dan sekarang jasad Blue Babe telah dipindahkan ke museum Fairbanks untuk bisa dilihat sama banyak orang Nomor Anak Memot Seperti yang kalian tahu kalau zaman sekarang sudah tidak ada ya hewan memot Karena memang perubahan iklim saat ini tuh lumayan ekstrim Makanya penemuan bayi memot di Moskow beberapa tahun lalu ini berhasil bikin shock peneliti sama masyarakat Apalagi mereka butuh waktu selama 4 tahun untuk bisa mengeluarkannya dari lapisan es ya guys Nah menurut sejarah paleontologi jenazah Mehmet yang diberi nama Yuka ini merupakan jasad yang paling terpelihara Gara-gara lapisan esnya sukses menjaga dia tetap utuh Diperkirakan sih umurnya itu mencapai 39 ribu tahun namun bisa jadi lebih tua lagi Mereka berharap dari bulu, tengkorak, gigi dan tulang-tulangnya bisa dilakukan penelitian lengkap Supaya menemukan jawaban kenapa mereka tuh bisa punah atau seperti apa rasanya waktu hidup zaman dulu Inilah alesannya kalau pendaki itu gak bisa dibilang selalu bisa menjamin keamanan seseorang ya guys Soalnya di tahun 1959 lalu ada kabar dari 7 pendaki Gunung Piko de Orizaba yang menghilang dan tidak pernah kelihatan jejaknya sama sekali Nah jadi ceritanya di tahun 2015 ada beberapa pendaki yang naik ke ketinggian 5.610 meter untuk melakukan beberapa pengecekan Mendadak ada salah satu pendaki yang tersandung ya Dan waktu dicek itu ternyata bukan gara-gara batu melainkan tengkorak kepala manusia Bahkan waktu diteliti lagi ternyata ada satu momi terkubur gak jauh dari situ yang diperkirakan sudah berumur 55 tahun lebih ya guys Mana posisi waktu ditemukan katanya mereka berdua seperti berusaha saling mendekat untuk memberikan kehangatan lagi ya Uniknya waktu tim arkeolog kesana ternyata mereka menemukan momi yang ketiga loh Ya sampai saat ini katanya momi itu masih berusaha diidentifikasi karena kemungkinan besar merupakan jasad dari tim yang berbeda alias merupakan korban keselakan pesawat pada tahun 1990 Yeti Banyak orang mengira kalau Yeti adalah makhluk primata dari jaman prasejarah yang selalu tinggal di gunung Himalaya di benua Asia Dalam berbagai cerita yang beredar Yeti memang digambarkan punya tubuh seperti manusia, tinggi seperti gorila dan berbulu layaknya monyet Nah baru-baru ini katanya ada yang menemukan sekor Yeti dengan bentuk seperti ini guys Cuma tidak ada yang tahu apakah ini bernan makhluk mitos jaman dulu atau hanya hasil buatan manusia aja Soalnya kalau sampai iya jangan-jangan manusia pada hilang di gunung itu karena ulah mereka lagi ya Nomor 3 Nomor 3 Nomor 3 Panah Ngomongin harta karun ternyata tidak harus berbentuk barang mewah atau yang mahal-mahal Soalnya tim Secrets of Ice yang pergi ke Norwegia berhasil menemukan 200 batang panah di lereng gunung Schotunheim Kebanyakan anak panahnya sudah pada patah dan tersembunyi di antara bebatuan Menurut mereka hal ini sebenarnya bagus-bagus aja karena berarti terlindungi dari cuaca ekstrim sehingga bisa diteliti di jaman sekarang Kebetulan ada satu anak panah yang masih lengkap dengan tombaknya dan berhasil ditemukan tersembunyi di antara bebatuan juga loh guys Menurut mereka penemuan yang diduga sudah berumur 6.000 tahun itu dulunya merupakan tempat berburu rusa Nomor 2 Kambing Kamois Namanya hewan pasti mereka suatu saat akan meninggal entah karena diburu manusia, diburu sama binatang, ataupun karena faktor alami Tapi 400 tahun lalu ada seekor kambing Kamois yang mengembara di pegunungan Alpen lalu menemui ajalnya guys Cuma karena terkubur dalam salju alhasil tubuh sang kambing masih dalam keadaan baik waktu ditemukan sama seorang pendaki Katanya sih dia menemukan tubuh kijang kambing asli ini setelah 6 jam mendaki di pegunungan Kebetulan hanya separuh badannya aja yang ketutupan es sehingga bisa ditemukan dan buru-buru dilaporkan ke para arkeolog Dalam sekejap mereka berusaha mengatur proses pemindahannya untuk ditaruh ke laboratorium konservasi di Italia yang punya suhu mencapai minus 5 derajat celsius Diharapkan sih sang hewan menjadi kesempatan emas untuk mempelajari kondisi eksternal terhadap DNA-nya Nomor 1 Singa Goa Gak banyak yang tau kalau sebenernya di bumi ada hewan singa goa karena sudah terlebih dulu punah sebelum manusia muncul Tapi kerennya beberapa waktu lalu mereka berhasil menemukan seekor singa goa betina di dalam es seperti ini guys Diperkirakan umurnya sudah mencapai 28 ribu tahun di mana diberi nama Sparta sama peneliti pusat paleogenetika Sweden ya Masalahnya ternyata mereka tidak cuma nemu satu doang melainkan ada anaknya yang tidak jauh dari sana ya guys Menurut hasil scan dua-duanya mengalami kerusakan tengkorak, dislokasi tulang rusuk dan berbagai masalah lain di kerangkanya Tapi tim dari Sweden buru-buru mentransfernya ke lab mereka sehingga bisa dipelajari lebih baik lagi Apalagi katanya dari sekian banyak penemuan hanya inilah jasad singa goa yang paling lengkap mulai dari tulang kepala sampai tulang badannya